Asal tahu ya, muda-muda Minang, ahli generasi, minimal dari tahun 2000, nah inilah 2020 kan, para penghulu datu, pandito bahkan juga berikut Marlin Monti Dubalang, adalah sampah masyarakat, sampah kehidupan sosial, sampah negara, mereka-mereka menampik, mereka-mereka menutupi LGBT 30 ribu orang lebih di Minang, urutan nomor lima dari seluruh provinsi, lokasi-lokasi produsisi, warung remang-remang, ninik mamak menjual ulayan masyarakat adat dari pesisir seratan sampai seluruh Kaminang, dan mereka tampil bak orang suci, bak orang paten, ini perlu disadari oleh muda-muda semua, mereka sampah masyarakat.